Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajoko Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain custom kernel dari MyStick Dan disini kita tes di Android 12 Nusantara Project versi 4.6 SAT ya Jadi sebelumnya di ROM ini masih ngebug di bagian getar ya Setelah saya beberapa kali ganti custom kernel Dan ternyata di MyStick kernel yang saya cobain di video ini bisa fix untuk di bagian getar ya Getarnya ini aman ya disini Dan pastinya untuk di bagian booting awal lock screennya juga aman Gak kayak di kernel sebelumnya ya Di kernel yang sekarang kita pake ini aman Booting awal untuk di layarnya gak ngebug Jadi ya enak lah buat sehari-hari Buat game mungkin kalian bisa tambahin modul Magis Kayak unlock FPS yang sebelumnya kita pernah share Itu bisa unlock di grafik PUBG dan Mobile Legends juga ya Jadi pake modul Magis sesuai kebutuhan aja lah Di game apa kalian pake modul apa ya Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini sebelum kita lanjut Kita intro adalah guys, let's go Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat ganti custom kernel ya Karena penasaran saya pengen cobain satu kernel lagi Dan kita akan cobain custom kernel dari MyStick ya MyStick yang ada QTE hapticnya ya pastinya Kalau gak ada QTE haptic Atau yang gak bukan Android 12 itu banyak banget ya custom kernel untuk Redmi Note 5 Cuma yang support Android 12 ini gak terlalu banyak Rata-rata yang saya tau kayak Agni, MyStick, Panda, Super Ryzen Dan kernel-kernel yang lain yang lebih banyak gak support Android 12 ya Supportnya di Android 11, 10, 9 lah kayak gitu ya Oke kita akan cobain tes ganti ke custom kernel MyStick disini Dan harusnya sih aman ya Saya pengen lihat disini bug di bagian apa namanya Getarnya itu kalau ganti ke MyStick Fix atau enggak Karena sebelumnya kita pakai Super Ryzen dia masih ngebug Terus pakai Extended dia masih ngebug Pakai minimal fix dan pakai panda kernel fix ya Cuma di panda kernel ini kadang apa namanya Pas booting awalnya dia nge-fresh dulu ya Harus layarnya mati baru bisa digerakin layarnya kayak gitu Dan itu agak sedikit terganggu ya kalau kita sering restart Dan kita sekalian pengen ganti ke MyStick Kita tes yang untuk getarnya dia normal atau enggak Enggak tau Kalau enggak dicoba enggak tau ya Jadi di video ini kita mau tes Oke kita akan cobain tes disini ya Di Android 12 dan disini kernel panda Disini kita pakai panda HMP yang Spectrum Dan ini enak banget buat game juga mantap Tinggal pasang tambah modul magis aja guys kalau gitu ya Oke untuk modul disini kita Disini kita sudah install magis Dan kita ada install beberapa modul Dan modul untuk performa kita off-in aja Sementara ya kita pakai modul untuk Kita enggak pakai modul performa Tapi modul yang lain kayak stabilizer internet kita biarin aja Modul anti-botop kita biarin aja Karena enggak enggak aluh ke performa ya Kita pengen tes kernel dari MyStick ini ya Dan kalau kalian pakai magis Disini pakai magis versi terbaru juga Jangan biar enggak usah pakai versi lama ya Biar lebih komitable Oke kita tes trolling Desk kalian ini tes yang sebelum ganti kernel ya Kernel dari panda yang sekarang ini guys Abis ini kita tes kernel MyStick ya Kita terok tes juga Biar ada compile-nya lah kayak gitu ya Kita tes enggak usah terlalu lama Tes satu menit aja ya Kalau lebih lama mungkin bisa Cuma kepanjangan ya Kalau mau di skip juga Saya bosan nunggu lima menitan Apa itu apa lagi Kalau lebih lama sampai sepuluh menit ya Jadi kalau kalian mau tes Lebih lama-lama Tes sendiri aja kayak gitu ya Oke ini tetap stabil Panda kernel-nya memang enak buat daily ya Kalau buat game tinggal pakai versi OC-nya aja ya Terima kasih atas dukungan ya hai 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 oke kita bukan bukan karena lupa banget bukan modul kita masuk ke recovery TWRP via magisk bi kalau di Android 12 bisa via seharusbar bisa via magisk cuma kalau saya lebih suka via magisk hai 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 di sini kita pakai TWRP dari fit black recovery project dan disaranin samain aja untuk TWRP nya ya disaranin biar lebih kompetibel guys dan sebelum kita mulai kita bisa cek file-nya kita pakai maistik ya mana ada maistiknya ini deh maistik gini haptic dan sebelum mulai mungkin kita bisa backup bagian boot dan tinggal restore ya ini backup nih kalau misalkan bootlop ataupun nggak cocok ya kalian kalau kalian nggak cocok bisa backrestort kayak gitu ya tapi kita langsung aja karena kita bisa ada backupannya juga jadi enggak perlu takut ya Hai terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari hai 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 Oke kita wipe caca dulu sebelum kita respot ya biasanya saya wipe caca dan setelah itu baru reboot systemnya kita tinggal tungguin dan kita lihat mudahansi aman enggak bootlop dan bisa booting ya pastinya tapi kita tungguin aja buat kita tes nanti ya hai 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 Oke bisa booting ya dan ini aman guys jadi buat yang mau cobain bisa cobain di Android 12 pakai mystick kernel karena ini bisa untuk Android 12 juga hai 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 Oke ini sudah masuk di home screen tapi sebelum tuh saya pengen cobain untuk di bagian getar Oke getarnya fix ya getarnya normal ini bisa guys getarnya langsung terasa ya dan mantap akhirnya dan untuk di lock screen begitu awal booting juga enggak ngebak disini langsung bisa jadi lumayan lah ya sini kita pakai mystick kernel ya dan ini salah satu kernel yang cocok buat daily ini enggak ada apa namanya kita dikareli enggak ada versi OC nya mungkin kalau versi OC di versi yang lainnya kalau yang saya pakai ini belum enggak enggak sengaja enggak pakai versi OC hai 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 untuk modul kita nggak pakai modul apapun ya Hai Hai dan di sini kameranya juga harusnya aman bisa foto video ya Hai kita tes strolling desk kalian hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati